Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim jumlah bencana alam yang terjadi tahun ini tak sebanyak pada tahun 2021. Meski begitu, saat ini semua BPB DC Jawa Barat sudah siaga satu termasuk para relawannya. Ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 14 September 2022 siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan jumlah bencana di Jawa Barat saat ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, seluruh BPB DC Jawa Barat sedang siaga satu, termasuk semua relawan yang diperintahkan untuk aktif mengingatkan masyarakat. Memang ini sudah musimnya, setahun itu kita ada kurang lebih hampir 2.000 kebencanaan. Makanya BPB DC Jawa Barat sedang siaga satu. Contohnya kemarin ada yang longsor kan, ada yang meninggal juga, itu sudah kita tangani di lapangan. Mitigasi-mitigasi bencana juga sudah kita lakukan. Semua relawan, relawan kebencanaan sudah siaga satu sekali untuk memonitor. Disebut siaga itu tidak hanya pas kejadian nolong ya, tapi dia kita perintahkan aktif di WAWA-nya untuk mengingatkan hujan besok. Jadi budaya mengecek cuaca sekarang harus jadi kebiasaan. Biasanya orang kita kan hanya menganggap kemarau hujan-kemarau hujan ya. Kalau orang luar negeri kan selalu tiap hari mengecek cuaca. Nah budaya mengecek cuaca sekarang harus jadi budaya, karena ekstremitas dari hujan hari ini gak bisa diduga seperti dulu ya. Mudah-mudahan. Tapi sampai ke hari ini jumlahnya lebih sedikit dari tahun lalu ya, per September kalau dibandingkan. Mudah-mudahan sampai Desember tidak terjadi yang lebih parah. Berdasarkan catatan BP-BD Jawa Barat tahun ini hingga September sudah terjadi setidaknya 809 bencana di Jawa Barat. Sebagian besar diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu longsor, banjir, dan angin kencang. Budi Hartati, Bandung TV